Dalam upaya membangun kolerasi aktif antara jurnalis dengan organisasi masyarakat sipil di wilayah Merauke tentang pentingnya perlindungan gambut di wilayah ini maupun Papua secara umum, Maka Auriga Nusantara menggelar workshop dan pelatihan dengan mengusung tema Mengenal Gambut Lebih Dekat bertempat di Swisswell Hotel Merauke tanggal 4 hingga 6 Desember. Diikuti perwakilan media masa di Kabupaten Merauke, baik itu televisi, radio, media cetak, serta online, di mana untuk sesi hari pertama menghadirkan pemateri Markus Ratriyono yang berasal dari Kedeputian 3 Badan Restorasi Gambut serta Stefanus Felix Lamuri sebagai media spesialis Auriga. Hari ini kita banyak ngobrol tentang gambut, tentang apa itu gambut, tentang bagaimana melihat gambut, Situasi-situasi gambut yang ada mulai dari wilayah kerja Badan Restorasi Gambut yang di barat sampai ke paling timur di Papua. Jadi ada tujuh provinsi, ada di Riau, Sumatera Selatan, di Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga di Papua. Nah secara khusus Papua kemudian kita bahas, kita saling berbagi informasi dengan teman-teman jurnalis di Merauke. Kita ingin kemudian informasi yang memadai bisa juga dimiliki oleh teman-teman jurnalis supaya bisa menuliskan dengan lebih baik mengenai gambut, mengenai restorasi gambut, apa pentingnya, dan apa bahayanya kerusakan gambut. Jadi apa yang terjadi secara umum mengenai pengelolaan sumber daya alam, termasuk gambut hutan, rawa, dan gambut, itu juga bisa menjadi perhatian di teman-teman jurnalis untuk memberitakannya ke dunia luar situasi yang terjadi di Merauke, mengenai pengelolaan dan perlindungan gambut. Perlu diketahui bahwa sekitar 10 persen luas daratan Indonesia atau sekitar 21 juta hektare merupakan lahan gambut yang sifatnya subur dan berperan penting dalam menyerap serta menyimpan 57 miliar ton karbon dunia. Di satu sisi karakter lahan gambut yang basah rentan terhadap kerusakan dan kebakaran, bila mana terjadi pengeringan yang terjadi akibat intervensi manusia, berupa pembangunan kanal-kanal air di lahan gambut guna kepentingan perkebunan, yang dampak nyatanya terlihat pada kebakaran lahan gambut berskala besar di tahun 2015, serta beberapa kasus kebakaran lainnya, sehingga berdampak signifikan terjangkitnya ispah atau infeksi saluran pernapasan atas pada jutaan orang akibat kabut asap. Untuk itu, areal gambut di Papua sebagai salah satu kawasan hidrologis gambut nasional yang masih terjaga, dengan tutupan hutan sekitar 5,6 juta dari 6,9 juta hektare. Hendaknya dapat kita lindungi bersama, belajar dari ekses negatif kerusakan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan, serta mencermati sejumlah konsensi yang telah mengokupasi lahan-lahan tersebut.